Halo Nolovers, kamu pasti pernah menjumpai alat di rumah kamu yang mampu menarik benda lain hingga lengket satu sama lain kan? Magnet adalah objek yang mampu menghasilkan medan magnet. Di bumi hanya terdapat beberapa objek saja yang dapat menghasilkan medan magnetnya sendiri. Meski begitu, juga terdapat beberapa objek lain yang dapat diupayakan untuk menghasilkan medan magnet. Yuk simak ulasan kami tentang eksperimen sains paling amazing dengan magnet. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan info menarik lainnya setiap hari tentunya di channel Teknologi Populer. Ferrofluid Ferrofluid adalah cairan sensitif yang sangat tertarik saat berhadapan dengan medan magnet. Bentuk khasnya berupa lonjakan cairan yang disebabkan oleh upayanya dalam menemukan bentuk paling stabil untuk meminimalkan pemakaian energinya. Efek ini dikenal sebagai Denormal Field Instability. Cairan ini lebih mudah tertarik medan magnet daripada udara di sekitarnya. Sehingga ia bergerak mengikuti pola sepanjang garis medan magnet dan menghasilkan bentukan kerucut. Ferrofluida merupakan cairan yang terdiri dari partikel ferromagnetik berukuran sangat kecil yang tercampur merata dalam cairan pelarut. Biasanya air atau cairan organik seperti minyak tanah dan dilapisi dengan surfaktan untuk mencegah pengumpalan bersama dalam cairan. Ferrofluid kini telah banyak digunakan dalam perangkat elektronik kecil, seni dan kerajinan hingga untuk perawatan kanker. Efek Meissner Ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah, medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil dan dinamakan London Penetration Death. Pada bahan superkonduktor umumnya, London Penetration Death sekitar 100 nanometer. Setelah itu, medan magnet bernilai 0. Peristiwa ini dinamakan efek Meissner dan merupakan karakteristik dari superkonduktor. Efek Meissner ialah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Karena apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Arus Listrik dari Medan Magnet Ketika ilmuwan fisika Faraday bereksperimen dengan dua kawat di mana ia menyalakan dan mematikan arus pada kumparan kawat pertama, memang terjadi sedikit lonjakan arus listrik pada kawat kedua. Hal tersebut hanya terjadi ketika arus diubah dari mati menjadi hidup atau hidup menjadi mati. Saat itulah Faraday menyadari bahwa ia mencari hal yang salah bahwa keberadaan medan magnet yang konstan memang tidak bisa menghasilkan arus listrik pada kumparan kawat. Tetapi hanya medan magnet yang berubah yang bisa menghasilkan arus listrik. Gagasan inilah yang kemudian muncul sebagai hukum induksi Faraday, yaitu perubahan pada medan magnet dapat menginduksi gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan kawat. GGL inilah yang pada akhirnya membuat elektron bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Eksperimen induksi Faraday pada dinamo sepeda Salah satu penerapan hukum Faraday dapat dengan mudah kita temukan pada dinamo sepeda. Alat tersebut terdiri dari kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Ketika kita mengayuh sepeda dan roda berputar, kumparan di dalam dinamo ikut berputar. Akibatnya, flus magnetik berubah-ubah. Perubahan itulah yang menginduksi GGL dan pada akhirnya bisa menyalakan lampu pada sepeda. Dari pembahasan inilah, ternyata tidak hanya arus listrik yang bisa menghasilkan medan magnet, tetapi juga medan magnet bisa memicu munculnya gaya gerak listrik. Medan Magnetik Bumi Medan Magnetik Bumi disebut juga medan geomagnetik. Adalah medan magnetik yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu angin matahari. Besarnya medan magnet bumi bervariasi antara 25 hingga 65 mikropesia. Kutub-kutub medan magnetik bumi diperkirakan miring 10 derajat terhadap aksis bumi dan terus bergerak sepanjang waktu akibat pergerakan besi paduan cair di dalam inti luar bumi. Kutub magnet bumi bergerak begitu lambat sehingga kompas masih dapat berfungsi dengan baik sejak digunakan pertama kali. Medan magnetik bumi memantulkan sebagian besar angin matahari, yaitu aris partikel bermuatan dari matahari yang mampu mengionisasi lapisan atmosfer bumi. Nah, itulah tadi eksperimen sains paling amazing dengan magnet. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kamu dan mampu menambah wawasan kamu ya, teknolover. Oke deh, teknolover, sekian dulu video ini. Tuliskan komentar kamu di bawah dan saran yang akan membangun channel ini ya. Jangan lupa juga like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!